Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Saudara sekalian Kita bertemu lagi di dalam Renungan Tengah Minggu kali ini Sekian waktu kita di dalam kondisi yang spesifik Namun tidak terhalang oleh keadaan ini karena Tuhan baik Dan Tuhan menyediakan setiap sarana yang dapat membuat kita tetap bersekutu Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki dalam satu permenungan Yang kali ini di dalam sebuah judul, Semua Karena Anugerahnya Bapak Ibu, Saudara, kita pernah mengalami khawatir Kita pernah mendengar keluhan, bahkan mungkin kita sendiri khawatir Kita pernah mengeluh Tetapi apakah mengeluh itu menyalahi perkenan Tuhan Lepas dari salah atau tidak Tetapi kita memang kadang mengalami mengeluh, khawatir Pertanyaannya adalah mengapa terjadi hal yang demikian Padahal bukannya kita sudah berulih anugerah Apa orang yang menerima anugerah masih dapat menderita dan mengeluh Dan memiliki rasa khawatir Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan hal itu Sementara kita sudah berulih anugerah, kita tahu, mengalami dan sungguh percaya Namun kenapa terjadi dualisme ini? Mari kita tidak gagal paham Karena kita anak-anak Tuhan yang percaya Supaya kita diterahkan Pemahaman kita akan firman Tuhan Kita serahkan ini kepada Tuhan dalam doa Apa yang baik, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami Mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan Membuat kami terus survive Dapat menjalani setiap perintangan Kali ini kami hendak merenungkan bagian firman Tuhan Mohon dicerahkan, diberkati Agar kami memiliki pemahaman yang benar Akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami Inilah doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami panjatkan Amin Tadi tema yang tidak kita renungkan adalah Semua karena anugerahnya Kita percaya, kita yakini Tetapi tak urung Kita pun masih mengalami penderitaan Saya hendak mengajak Bapak Ibu Surah sekalian Untuk membaca dari Bagian firman Tuhan Dua kurintus pasalnya yang ke-12 Ayat 9 Saya membaca untuk kita semua demikian Tetapi jawab Tuhan kepada aku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru di dalam kelemahan Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Bapak Ibu Saudara sekalian Saya mengajak kita Merenung Mencermati Menikmati Menganalisis Mengkaji Firman yang kita baca Bukan sekedar rutin Ya firman Tuhan sudah saya baca Sudah sekian waktu Saya membaca firman Sudah pulak balik Tetapi mari kita berhenti disini Dan Kita hayati sungguh Apa yang hendak Tuhan sampaikan Dengan firman ini Kasih karunia Tadi disebut-sebut di dalam kisah Yang dimuat di dalam 2 Korintus Pasal 12 Ayat 9 ini Bahwa Kasih karuniaku Ku Tuhan Cukup bagimu Rasul Paulus Sebab justru di dalam kelemahan Lah kuasaku Tuhan Menjadi sempurna Kok bisa sempurna di dalam kelemahan Sebab itu Terlebih suka aku Rasul Paulus Bermegah atas kelemahan itu Supaya Kuasa Kristus Leluasa Mempunyai Makna di dalam Kehidupan ini Kasih karunia Identik Equal Dengan kata Anugrah Itu dikatakan cukup Sekarang kita mesti Menyesuaikan Pemahaman kita Kepada firman Tuhan Jangan Mestinya firman Tuhan Seperti yang saya mau Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian Kita mesti Tunduk pada Otoritas firman Tuhan Sehingga Firman Tuhan Yang berkuasa atas Kita itu Kita terima Dan Seluruh akal budi kita Tunduk Mau memahami Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan maksudkan Anugrah itu Diberikan cuma-cuma Karena kasih Catat itu Bapak Ibu Kita hanya menerima Anugrah secara Cuma-cuma Tidak seperti gaji Honor Saleri Royalty Upah Apapun Kita terima setelah Kita melakukan Satu jasa Satu pekerjaan Sehingga kita bisa begini Ini hasil Dripaya saya Mungkin ada yang berkata begitu ya Puluhan tahun Sekian belas tahun Saya himat Saya tapung Saya bekerja keras Kata bekerja kerasnya Agak Agak Menonjol Sehingga saya Berulih Gaji Upah Yang saya Belikan Property ini Sehingga saya punya Ya inilah prestasi saya Begitu Itu agak sedikit berbangga Karena Dripaya Namun Anugrah Apa yang bisa dibanggakan Dengan anugrah Bisa Ya ini Tuhan saya Memang Hebat Tuhan saya Memang Sumber anugrah Terus Di dalam Frase Atau bagian kalimat berikut Dikatakan Di dalam kelemahan Kelemahan Mesti dipahami secara benar Sebagai Kerendah hatian Kalau orang gak lemah Gak perlu Tuhan lagi Kalau seseorang Tidak Punya Kekurangan Gak perlu Minta-minta lagi Ya sudah punya kok Untuk apa lagi Mohon-mohon Justru siap Untuk berbagi Tapi karena Tuhan Menyadarkan bahwa kita ini Lemah Kita ini memiliki Kekurangan Itu mestinya Sinkron dengan kondisi itu Rendah hati dong Kita berharap Memohon Meminta agar Tuhan Bermurah hati Memperkenankan kita Untuk beroleh Anugrah Kita memang lemah Bapak Ibu Di hadapan Tuhan Apa sih yang kita punya Dalam sikap yang bergantung Dan berserah itu Tuhan berkarya Ingat Di hadapan Orang farisi Yang merasa Lebih baik Dari perempuan nakal Ada sekelompok orang Datang kepada Kristus Guru Rabi Ini orang perempuan Terdapatan Berzina Menurut hukum Menurut Zaudi Orangnya Sudirajam Apa kata Tuhan Yesus Di antara kalian Yang paling tua Boleh melempar batu Pertama kali Maksud Tuhan Yesus adalah Yang sudah punya pengalaman banyak Yang ya kalau dosa Ya pasti dosanya lebih banyak Yang tua Karena yang muda Dosanya belum banyak Yang tua Udah banyak dosa Lempar batu Terus dia berbalik Meninggalkan Kristus Ada seorang pemuda kaya Dia Menarasikan Atau Mendeskripsikan Bagaimana Orang harus taat Kepada Allah Yaitu hukum taurat Kasih Allahmu Tuhanmu Kasih orang tuamu Semua sudah dilakukan Hebat sekali Anak muda ini Tapi Tuhan Yesus Masih berkata Cuma satu yang belum Jualah hartamu Bagikan kepada orang Ikutlah aku Langsung lemas Pemuda itu Ngeloyor Tuhan Yesus Di hadapan para murid Berkata begini Lebih mudah Unta masuk lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk surga Maksudnya bukan begini Ya Tuhan Yesus Sama orang kaya Sentimen tidak Mesti dipahami baik Bapak Ibu Bahwa Kekayaan yang disombongkan Seakan-akan Dia sudah melakukan Semua hukum taurat Itu patal Tidak menyebabkan Tuhan Yesus berkenan Melainkan Tuhan Yesus Mas Gul Ya sedih Dan menyesalkan Ini pemuda Angkuh banget Kekayaan juga Dari siapa Kalau Mereka atau Pemuda ini bisa Beriman Berbuat baik Taat Pun itu kekuatan Dari siapa Sombong kali Anak ini Dia tidak mengerti Akan ketidaktahuannya Akhirnya Dia pun pergi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Memungu cukai Yang oleh masyarakat Distik makan negatif Ketika Tuhan Yesus Duduk makan satu meja Apa kata orang falisi Itu Rabi Makan semeja Dengan pemungu cukai Pemungu cukai Itu stikmanya jahat Tetapi Tuhan Yesus Katakan Dia juga anak Abraham Dia beroleh Kerajaan surga Mereka Terbelalak Kenapa Si pemungu cukai Ini rendah hati Sementara yang lain-lain Si farisi Orang-orang yang merasa Sudah menjalani Sepuluh hukum taurat Sudah semua baik Ternyata dia tidak Memahami apa yang Dia katakan Apakah Tuhan Yesus Mengagumi kehebatan mereka Kefarisian Kekayaan si pemuda Tidak Menyedihkan Tuhan Yesus Sampai-sampai Tuhan Yesus Merasa harus Memberi pemahaman Kepada mereka Meskipun Tidak serta-merta Mereka memahaminya Terlalu mudah Bapak Ibu Menceritakan Satu keberhasilan Satu anugerah Yang Kita peroleh Atau mungkin Kita menyaksikan Orang-orang tertentu Memperoleh Karunia-karunia Anugerah Misalnya begini Ada kisah nyata ini Begini Seorang yang Sungguh diberkati Karunia Anugerahnya luar biasa Dia Bapak ini Pensiunan Jenderal Istrinya Hebat Cantik Anaknya empat Yang paling besar Masuk ke Akabri Angkatan Udara Sudah lulus Nanti suatu ketika Jadi Marsikal Yang Angkatan Laut Yang nomor dua Masuk Angkatan Laut Di Akademi Angkatan Laut Surabaya Suatu ketika Nanti Akan jadi Laksamana Yang Angkatan Darat Itu nanti Di Akmel Magelang Suatu ketika Dia akan jadi Jenderal Yang kepolisian Suatu hari Akan jadi Ya AKBP AKP Akan jadi Akan jadi Jenderal juga Sukses Hebat Anaknya baik Pinter Keluarganya jadi Semua Ini mah Gampang diceritakan Oh Anugerah saya besar Oh ibu Saya undang untuk Mengucap syukur Karena kami Hendak Menyatakan diri Bahwa anugerah Tuhan besar Anak saya Gampang Gampang Tapi itu baik-baik Baik-baik saja Tidak salah Itu anugerah Namun Bagaimana dengan Rasul Paulus Dalam diri Dagingnya ada duri Ditancapkan Ada duri Yang sudah Dimohon Tuhan Angkat Duri ini Dari Dalam Daging saya Tapi Tuhan Menyatakan Tadi itu Dalam dua korintus Yang kita baca Dua korintus Pasal 12 ayat 9 Bahwa Cukuplah Karuniaku Sebab di dalam Kelemahan itu Di dalam duri Yang ada di dalam Dagingnya Diri Paulus Tuhan Lalu asam Menyatakan Kasihnya Bapak ibu Sudara yang dikasih Tuhan Kasih karunia Tidak berbanding Lurus Dengan kelancaran Kasih karunia Anugerah Tidak Meniadakan Persoalan hidup Orang yang Berlimpah Dengan kasih karunia Masih mempunyai Peluang Atau kemungkinan Untuk Mengalami Penderitaan Kesedihan Mungkin juga Keluhan-keluhan Kekhawatiran Namun Masalahnya Apakah Mereka ini Menyelesaikan Memanage Permasalahnya Dengan baik Di dalam Tuhan Yesus Kita tahu Tokoh-tokoh seperti Abraham Isaac Yaakob Yusuf Musa Daud Yohanes Membaptis Sampai Kristus sendiri Dan Yang kita baca Ayatnya tadi adalah Rasul Paulus Juga Rasul Petrus Semua menghadapi Masalah Masalahnya Pelik Bapak Ibu Boleh Mengkajinya Di dalam Alkitab Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Yang penting Pastikan Problem itu Tidak ditimbulkan oleh Dosa Problem itu Tidak ditimbulkan oleh Kekeliruan saya Oleh Pikiran saya Yang jelek Niat saya Yang buruk Perilaku saya Yang tidak terpuji Itu dijaga Adapun Ketika saya sudah Lakukan segala hal yang Menurut protokoler Yang dianjurkan Alkitab Tapi kita masih Mengalami masalah Jangan ciut Seorang Mantan pendeta Saya punya teman Mantan pendeta Bukan mau mendeskirkan pendeta Tapi ini fakta yang Boleh diangkat Dalam kasus ini Bahwa Mantan pendeta Yang mengalami sakit Sakitnya permanen Sehingga Harus pensiun Ya saya pikir logis ya Jemaat Majelis Mempertimbangkan untuk Pak pendeta ini Kalau dibebali tugas Yang seperti ini Tidak mampu lagi Pensiun Ketika beliau di pensiun Dia merasa tertolak Padahal pendeta ini hebat Jadi kadang-kadang ketika kita hebat Sebentar Bapak Ibu Saudara Kita sedang diuji Libat itu Bukan ada di awal Atau di tengah Endingnya nanti akan kita lihat Kita semua Kita semua Saya tidak mengajak Bapak Ibu Menghakimi Pak pendeta ini Tapi pendeta ini Ketika di pensiun Lunglay Dia pulang ke kampung halamannya Dia menutup diri Untung ibunya Atau istrinya Masih bekerja sebagai Hamba Tuhan juga Saya sebut saja Sebagai guru agama yang baik Sukses juga Menghidupi rumah tangga Menyekulakan anak-anaknya Yang tidak biasiswa Namun Bapak ini sudah kepalang basah Bapak ini sudah bisa Tidak bisa melihat lagi Saya sebut saja mantan pendeta ini Sudah tidak lagi melihat Karunia-karunia ini Anuguran-anuguran ini Sudah tidak dilihat lagi Saya kenapa sampai seperti ini Masih sadar Bapak Ibu Cuma kalau menerima tamu Yang bernuansa Kristen Dari sekolah Kristen Dari gereja Tutup pintu Kita ketuk Bapaknya cuek saja Kalau kepergok Sedang Tidak bisa menghindar Tidak ada Padahal ibunya sudah janji Mau bertemu dengan kita Untuk satu dinas begitu Ya sudah kita menunggu Atau mencari info lain Bapak ini tidak kooperatif Bapak Ibu saya hanya mau katakan Ada kalanya Seorang yang mengebu-gebu Di dalam Pekabaran Injil Di dalam Hormat akan Tuhan Mula-mula Namun dalam Perjalanan hidup Mengalami kecewaan berat Yang mungkin Tertanggungkan Dalam tanda kutip Padahal Tuhan Katakan bahwa Tidak ada Satu keadaan Ujian Yang melebih Kekuatan kita Namun orang Kadang-kadang Mengalihkan dengan Ini lebih dari Kemampuan saya Jadi mending Saya frustrasi saja Saya Ngawur saja Sehingga Saya boleh serampangan Saya tidak tahu Tapi yang terjadi Kadang-kadang Seperti itu Hal-hal Yang tidak pantas Saya tahu Berat Duri dalam daging itu Kadang sangat berat Menyakitkan Namun kembali Seperti tadi disampaikan Di awal Bagaimana kita Menyelesaikannya Meminitnya Bapak Ibu Jangan dikasih Tuhan Mungkin kita pernah Kecewa Pernah khawatir Kita boleh Tidak khawatir Tuhan katakan Bahwa Serahkan itu Kepada Tuhan Serahkan Jadi Tuhan Tidak mempersoalkan Boleh Tidak boleh Tapi Tuhan Langsung ketika Itu terjadi Serahkan pada Tuhan Serahkanlah Segala kekhawatiranmu Kepadanya Sebab Ia yang Memeliharakan Kamu 1 Petrus Pasal 5 Ayat 7 Jadi Tuhan Siap memelihara Cuma Saat itu Terjadi Proses itu Berlangsung Seperti bejana Menyakitkan Dirombak lagi Dihancurkan lagi Dibentuk lagi Muncul satu Kondisi yang Bagus Tidak ada untungnya Menjauhi Tuhan Apalagi melawannya Allah itu Bijak Dan kuat Siapa dapat Berkeras Melawan dia Dan tetap selamat Ayub Pasal 9 Ayat yang keempat Tidak ada tempat Bagi seseorang Untuk Macam-macam Kepada Tuhan Kecewa Mungkin Khawatir Iya Tapi selesaikan Tadi Tuhan Sudah mencari Menawarkan cara Yang elegan Yang sungguh Sangat Baik Hebat Jadi Tidak ada Tidak ada untungnya Amin 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 Terima kasih.